Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Selamat siang, selamat sore Dan selamat malam Nah, di kesempatan video kali ini Jadi, di siang hari ini lebih tepatnya Saya ada garapan Ataupun Sedang membuat lemari Kabinet gantung Ya, teman-teman Jadi, untuk seperti biasa Untuk bahannya saya menggunakan Particle board untuk finishing warna Di sini sudah ada warna putih Seperti ini Dan untuk ukurannya Di sini Garapan saya ini Sekitaran 130 x 600 Dan untuk lebar ke belakang Di sini sekitaran 300 Seperti itulah Di garapan kali ini Ada sedikit spesial ya, teman-teman Jadi, spesialnya apa? Untuk garapannya ini Menggunakan metode yang tidak biasa Jadi, saya gunakan mesin CNC Seperti ini Dan sedang saya proses Untuk penempatan skru Jadi, untuk skru-nya Tidak menggunakan skru Manual biasa ya Untuk Sistem skru-nya Di sini saya gunakan Klip pengunci Seperti ini Jadi, nanti Kalau sudah dipasang itu Untuk penempatan skru Ataupun Tingkat kerapiannya Bisa lebih rapi Sedikit ya, teman-teman Kalau menggunakan metode Pengerjaan seperti ini Mungkin teman-teman Yang sering mengerjakan Dengan alat CNC Seperti ini Sudah paham Untuk isi video kali ini Dan untuk Selanjutnya Video ini Saya tunjukkan ke teman-teman Semua yang baru Belajar seperti saya ya Nah, seperti biasa Di sini Saya awali Untuk setting-setting mesinnya Dan setting-setting ukurannya Ya, teman-teman Seperti biasa juga Harus disetting Sedemikian rupa Biar penempatan skru-nya ini Tidak lari Atau tidak Meleset ya Dari Apa yang saya Inginkan Seperti itu Nah, untuk Skru bawah Di sini Saya gunakan Sekitaran 2 cm ya Jadi, untuk Bambobok Atau mata pisau Yang bagian bawah ini Saya Gunakan mata pisau Yang ukuran 2 cm Dan untuk yang depan Di sini saya gunakan Sekitaran 7 mm Seperti itu ya Jadi Ini bisa Double impact Atau double Pengeboran ya Untuk bagian Bawah Sama bagian depan Mungkin teman-teman Bisa lihat sendiri Untuk Pengerjaannya Untuk mesin ini Mungkin Di video selanjutnya Saya akan Bikinkan Review-nya Secara lengkap ya Seputar mesin CNC ini Yang saya pakai Untuk pengerjaan Lemari gantung Untuk Videonya kali ini Fokus untuk Pembuatan Lemari gantung Dulu ya Teman-teman Jadi Ada Beberapa Proses Atau beberapa Tahapan Atau beberapa Style ya Mungkin teman-teman Tukang yang sering Mengerjakan Kabinet-kabinet Seperti ini Sudah Paham Untuk Cara Perakitan Ataupun Untuk Cara Pemasangan Pembuatan He got the venom, a tangible weapon, no coming his second, his life is a lesson He got a new engine from peanuts, a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession I'm in his possession, you got their attention, I'll leave an impression And take your redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon Nah selesai di tahap pengeboran ataupun pemberian lubang pada setiap sisi papan Untuk step berikutnya disini saya lanjutkan untuk pemasangan pin screw Atau pin yang untuk mengunci diantara kedua belah papan ya teman-teman Untuk pinnya nanti seperti ini Jadi ini saya namai pin lah biar teman-teman bisa paham ataupun mengerti ya Untuk pengganti screw ceritanya ini teman-teman Dan yang berikutnya disini saya setting lagi Ataupun saya testing dan memasukkan diantara kedua belah papan bagian tiang sama bagian bawah ya Untuk memastikan apakah untuk penempatan screw atau pin-pinnya disini sudah pas kah belum seperti itu Jadi masih ada proses penyatingan akhir nanti ya teman-teman Nah untuk jadinya ini teman-teman Jadi untuk pembuatan kitchen set gantung bagian atas ya Jadi untuk modelnya seperti ini Hanya simple seperti ini Tapi ini ada sedikit spesial Spesialnya apa yang saya bicarakan di awal video tadi Menggunakan untuk metode penyekruan Menggunakan ini ya Pin disini Pin screw Jadi untuk screwnya tidak terlihat dari atas maupun di bawah ya Untuk screwnya sembunyi semua Tersembunyi semua Nanti untuk seperti ini tinggal finishing lagi Ditutup pakai penutup plastik ya Untuk panjang 1300 Untuk lebar 600 Dan untuk lebar ke belakang Sekitaran 300 atau 30 cm Untuk ensel sendiri menggunakan ensel sendok Sudah hidrolik Dan ini untuk posisinya Saya balik ya teman-teman Saya balik Yang lebih ini Di bagian atas Dan untuk yang bagian Bawah disini Sebetulnya itu untuk bagian bawah disini Ini bagian atas ya Dan untuk yang lebih pintunya ini Bagian bawah Karena ini rencana nantinya Tidak ada handle atau tidak ada pegangan tangan Jadi untuk menariknya Cukup ditarik disini Karena ada lebih Ataupun space nya Sekitaran 8 mili ya Jadi untuk modelnya rapi Minimalis Untuk pampan menggunakan particle board 18 mili Untuk finishing nya sudah finishing melamin putih seperti ini Mantap Untuk kondisi Ataupun model bentuknya bagian belakang Seperti ini ya teman-teman Jadi ini saya kasih tambah 18 mili lagi Untuk penahan Supaya nanti Apa Untuk Kuda-kuda Ataupun penahan ya Untuk menyimpan warplug juga Ataupun piser Untuk piser nya nanti Rencana saya menggunakan sekitaran 8 mili Biar kuat ya Karena ini posisinya digantung Atas bawah saya kasih teman-teman Nah mungkin seperti ini videonya Semoga bermanfaat Semoga terhibur Pembuatan lemari gantung Untuk kitchen set ya Perlengkapan kitchen set Untuk teman-teman yang baru bergabung Mohon bantuannya dengan menekan tombol like Comment dan subscribe Bagikan juga video ini Jika bermanfaat ya Tipkan juga untuk lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan update video terbaru dari saya See you Terima kasih sudah menonton Matur Swon Terima kasih sudah menonton